5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik aneka wujud benda itu sebagai anugerah Tuhan Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi adik-adik? Setiap benda itu mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing Adik-adik telah mempelajari benda dan sifatnya Adik-adik coba kalian masih ingat tentunya ya Bahwa wujud benda itu ada tiga Ada padat, cair dan gas Lalu kalau menurut kalian Wujud benda itu hanya ada satu saja Semua adalah benda padat Apa yang akan terjadi adik-adik? Kacau ya adik-adik Kalau tidak ada benda gas kita tidak bisa bernafas Kalau tidak ada benda cair kita tidak bisa minum, tidak bisa mandi dan lain sebagainya Maka wujud benda itu diciptakan Tuhan beraneka ragam Itu supaya membantu manusia Coba adik-adik amati bagan berikut ini Nah benda itu dibagi menjadi tiga wujudnya Yaitu padat, cair dan gas Nah benda padat itu sifatnya Bentuknya tetap bisa dipegang Contohnya meja, kursi, buku dan bola Lalu benda cair Benda cair itu sifatnya Bentuknya berubah sesuai Wadahnya Dan bisa dipegang Lalu contohnya ada air Sirup, minyak goreng Oli, bensin Dan lain sebagainya Berikutnya ada wujud benda gas Nah benda gas ini sifat-sifatnya Bentuknya itu berubah-ubah Sesuai wadahnya Memiliki volume Dan masa yang berubah-ubah Ya kemarin kita sudah belajar Bahwa volume atau masa suatu benda gas itu Berubah-ubah Dan banyak benda gas Yang tidak bisa kita lihat adik-adik Yang bisa kita lihat adalah asap dan awan Nah benda gas ini tidak bisa dipegang Contohnya ada udara, asap, oksigen, gas dalam balon Dan lain sebagainya Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan adik-adik Lalu perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut Lalu kalian bisa mencatat benda-benda yang ditemukan pada tabel seperti berikut ini Nah Kak Citra disini sudah memberikan contoh tentang pengamatan Kak Citra Nama bendanya adalah buku Nah bahan pembentuknya apa itu buku? Oh bahan pembentuknya adalah kertas Lalu wujud bendanya apa? Padat, cair atau gas? Ya Buku itu wujud bendanya adalah padat Lalu fungsinya untuk apa? Oh untuk dibaca, untuk menulis, untuk menggambar dan lain-lain Lalu ada nama benda yaitu air Bahan pembentuknya ya air ya adik-adik ya Lalu wujud bendanya itu termasuk dalam benda cair Nah kegunaannya atau fungsi benda itu untuk mandi, minum, menyirami tanaman dan lain sebagainya Lalu benda yang Kak Citra amati berikutnya adalah meja Nah meja itu terbuat dari kayu termasuk dalam benda padat Nah fungsinya apa? Untuk meletakkan suatu benda, untuk belajar dan lain sebagainya Lalu Kak Citra mengamati udara Waduh udara gak bisa diamati Tetapi bisa dirasakan adik-adik Nah bahan pembentuknya ya udara Wujud bendanya adalah gas Dan fungsinya itu untuk bernafas makhluk hidup Khususnya itu adalah oksigen adik-adik Lalu benda yang kelima yang Kak Citra amati adalah minyak goreng Nah minyak goreng ini terbuat dari pohon kelapa sawit adik-adik ya Nah wujud bendanya apa? Oh cair Fungsi bendanya ya untuk menggoreng atau memasak Coba sekarang adik-adik bisa sebutkan benda-benda lain yang kalian amati di sekitar kalian Lalu kalian tuliskan bahan pembentuknya apa Wujud bendanya apa Dan fungsi dari benda tersebut Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi Semua timbangan itu berwujud benda padat Apakah adik-adik pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Apakah ada timbangan berwujud cair? Atau timbangan berwujud gas? Tentunya tidak ada adik-adik Timbangan itu wujudnya adalah benda padat Ada beberapa satuan masa yang sehari-hari disebut dengan berat Nah satuan masa atau satuan berat ini ada kilogram atau kg biasanya disingkatnya Ada gram dan ada ons Nah ketiga satuan ini saling berhubungan adik-adik Yuk kita lihat hubungannya apa antara kilogram, gram dan ons ya adik-adik ya Nah amati gambar berikut Ini ada gula, beras dan tepung Nah gula dan beras ini beratnya sama-sama 1 kilogram Sedangkan tepung beratnya hanya 1 ons Gula 1 kilogram ketika ditimbang dengan timbangan yang ukurannya ons Itu menunjukkan angka 10 Nah berarti 1 kilogram 10 ons Lalu beras 1 kilogram diukur dengan timbangan yang satuannya gram Itu sama dengan 1000 gram 1 ons Jadi gambar 1 ini menunjukkan bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 ons Lalu gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram Dan yang gambar ketiga itu menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram Jadi bisa kita ambil kesimpulan adik-adik Bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 ons Lalu 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram Dan 1 ons itu sama dengan 100 gram Nah adik-adik harus mengingat satuan ini ya Kalian nanti akan belajar mengubah satuan berat Tentukanlah satuan berat yang tepat Nah disini ada beberapa soal Kita akan menentukan satuan berat yang tepat Apakah kilogram, gram atau ons Nah adik-adik ya Yang pertama berat badan Udin adalah Nah biasanya kalau berat itu Berat badan itu ukurannya adalah Kilogram Satuan beratnya kilogram Lalu ibu membeli telur seberat 1 Nah coba adik-adik Kalau kalian beli telur ke warung ya adik-adik ya Kalian bilangnya apa Ibu membeli 1 kilogram Atau 1 gram Atau 1 ons Nah kalau kita membeli telur itu Beratnya pasti kilogram Lanjut yang ketiga Berat cincin ibu adalah 3 titik-titik Nah biasanya untuk berat cincin Atau berat emas itu tidak dalam kilo Tidak dalam ons Tapi dalam gram adik-adik Jadi berat cincin ibu adalah 3 gram Yang keempat Yang keempat Gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue Adalah 250 titik-titik Nah gula pasir itu biasanya bisa diukur kilogram Bisa diukur gram Bisa diukur ons Tapi disini ada 250 Apa Untuk membuat kue Kalau 250 kilogram Waduh terlalu banyak Itu berkarung-karung adik-adik Jadi gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram Yang kelima Ibu memerlukan bawang seberat 100 titik-titik untuk memasak Apakah 100 kilo? Wah kalau 100 kilo itu masaknya banyak sekali adik-adik Dan bawangnya itu sampai berkarung-karung ya Lalu apakah gram? Ya disini berarti Memerlukan bawangnya seberat 100 gram untuk memasak Lani sering membantu ayahnya menjaga toko Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan Orang tua Lani itu cukup berada loh Namun Lani anak yang sederhana Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan hartanya Adik-adik Lani ini sebenarnya orang yang kaya Tetapi mereka tetap hidup sederhana Lani juga selalu membantu orang tuanya Nah coba adik-adik kalian bisa diskusikan bersama dengan teman-teman kalian ya Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana Nah disini ada kata rendah hati Mubazir, pelit, secukupnya, boros, berlebih-lebihan, cermat, berbagi, sombong, dan himat Nah mana kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana Yang pertama rendah hati Rendah hati itu artinya tidak sombong adik-adik Nah apakah ini sesuai dengan hidup sederhana? Ya ini sesuai dengan hidup sederhana Lalu ada kata mubazir Mubazir itu membuang-buang barang misalnya yang sebenarnya masih bisa dipakai Apakah itu termasuk hidup sederhana? Tidak ya adik-adik Pelit Itu juga tidak hidup sederhana ya Walaupun hidup sederhana ya kita tidak boleh pelit Secukupnya Ya secukupnya itu termasuk hidup sederhana Boros Nah kalau boros tidak hidup sederhana Berlebih-lebihan Tidak juga adik-adik Cermat? Ya hidup sederhana itu juga harus cermat Tahu mana yang menjadi kebutuhan Mana yang tidak kebutuhan kita Mau berbagi Nah hidup sederhana itu juga mau berbagi adik-adik Sombong? Oh tidak ya hidup sederhana itu kita tidak boleh sombong juga Hemat Ya hemat ini termasuk salah satu hidup sederhana Mengapa sikap sederhana itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya alasannya sikap sederhana itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Yaitu dengan bersikap sederhana kita akan lebih pandai bersyukur adik-adik Atas segala sesuatu yang Tuhan berikan Sikap sederhana akan mengajarkan kita untuk lebih menghargai barang dan uang Serta mengajarkan kita untuk tidak boros Jadi jangan boros ya adik-adik ya Nah disini ada tiga contoh sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari Yaitu yang pertama bersikap sederhana dalam berpakaian, makanan, dan minuman Tidak menggunakan barang-barang mahal Yang penting itu bersih dan pantas Yang kedua bersikap sederhana dalam belanja Yaitu hanya membeli barang-barang yang dibutuhkan saja Yang ketiga contoh sikap hidup sederhana adalah Bersikap sederhana dalam menggunakan kendaraan Dan barang elektronik Jika masih layak untuk digunakan Maka tidak usah membeli yang baru dulu Itu tadi tiga contoh sikap hidup sederhana adik-adik Nah demikian tadi pembahasan kita Di mata pelajaran tematik kelas 3 Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan jangan lupa untuk kalian terus belajar hidup sederhana Lalu kalian bisa belajar untuk menghitung berat suatu benda Dan lain sebagainya Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya